Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video saya Tepang unboxing gimana kabarnya teman-teman Joga sehat selalu dan rezekinya lancar di video untuk kali ini saya mau unboxing sih mau packing HP Oppo A16 ini HP terbaru ya baru release mungkin ada kurang lebih ada satu bulan saya dapat unitnya dari tetangga kebetulan menjual kebanyakan HP atau apa saya lupa intinya itu dia mau menjual HP di saya ini untuk Oppo A16 harga barunya masih lebih 2 juta harga resminya variannya sih cuma ada satu ya 332 cukup sayang untuk AP di tahun ini memori RAM 3 sama internal 232 saya rasa kurang apalagi sekarang aplikasinya udah ukurannya 4 gede-gede kemarin saya cek itu masih ini ya internalnya apa itu memori kena sistemnya itu sudah hampir 50% jadi sisanya tinggal kurang lebih 16GB kalau nggak salah nanti bisa di cek ini untuk speknya udah baterainya lumayan 5000mAh dan untuk garasinya pasti garasi resmi ini HPnya cukup besar juga HP layar poni sedikit dan untuk kameranya HP kayak kekinian kayak katanya Oppo Reno4 atau Oppo Reno5 saya juga kurang tahu soalnya saya nggak terlalu ini ya ya selera masing-masing sih saya nggak terlalu suka untuk HP Oppo sama Vivo saya pakai daily driver ini saya pakai Samsung S10 Plus buat rekam video sama untuk HP sekunder atau HP kedua itu HP Redmi Note 5 HP udah 3 tahun atau 4 tahun masih saya pakai buat teman-temannya saya sampai lupa jangan lupa subscribe channel ini biar saya teman-semangat bikin videonya sama buat teman-teman kalau mau nyari HP second atau yang baru bisa komen bawah barangkali ada yang cocok untuk transaksinya nggak usah khawatir bisa lewat pihak ketiga seperti Shopee Bukalapak atau Tokopedia untuk link tokonya saya kasih di deskripsi video nanti untuk link tokonya saya kasih di deskripsi video jadi tinggal klik saja nggak usah nyari ini ini itu untuk video packing ini pukul 16 saya kejual di marketplace Tokopedia kejual di Madurai pulau Madura ya nggak terlalu jauh sih saya juga masih Jawa Timur ini untuk unitnya saya tes dulu sebentar ini sedih jarinya masih layak pakai masih bisa Oke saya tes dulu bentar ini juga ada Face ID dengan HP harga dengan 2 juta layarnya lebar sama baterainya 5000mAh bodinya juga beginian cuma yang saya kurangi yang saya minusnya itu cuma memorinya saja yang cuma 332 masih cukup tergantung ya apa ya tergolong kecil untuk tahun 2021 ini ya minimal 464 itu pun juga harus pakai memori tambahan tapi tergantung kalian ya masing-masing Oke sekarang fokus ke packingannya ini seperti biasa saya percepat videonya kalau nggak sempat cepat nanti videonya tambah lebih panjang oke teman-teman sudah hampir selesai untuk bagiannya tinggal nempelin alamat atau kode oke resi nya saya kasih tahu ya untuk harganya untuk sekernya kalau nggak salah harganya mulai 1,6 juta sampai 1,7 untuk sekernya untuk yang barunya harga resminya 2 juta rupiah barangkali teman-teman mau nyari hubung HP hubungan 16 seperti ini bisa komen dibawah ya nanti bisa request warna sama untuk kondisinya enggak usah khawatir masih layak pakai normal walaupun ada minus pasti saya kasih tahu dari awal jadi enggak usah khawatir sama nanti pikirannya juga saya jamin aman kalau mau code bisa selama tempatnya enggak terlalu jauh kalau teman-teman masih mau menanyakan hal lain atau informasi ya intinya saya mau tanya tentang dunia HP selama saya bisa jawab bisa komen dibawah ya tapi mohon maaf ya jika enggak kebales atau dibalas soalnya saya juga ada kesibukan di luar YouTube jadi enggak bisa flash respot atau biasanya kadang kelupaan enggak jawab komentar di YouTube itu aja sih ya teman-teman untuk video kali ini maaf jika banyak kurangnya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh